Hai Mams, ketemu lagi dengan saya di channel Amazing Grace Kali ini kita akan membuat hand sanitizer atau lebih tepatnya antiseptic tangan ya Mams Nah Mams, sebelum kita mulai, mari Mams klik dulu ya tombol subscribe, like, comment, and share-nya Supaya channel ini dapat berkembang dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita Oke deh Mams, tanpa besedasi, kita let's go! Tanpa menunggu lama-lama, kita mulai aja ya Mams Di sini aku menyediakan botol kosong, aku punya 6, tapi yang mesti kita pakai hanya 2 saja 1 botol boleh diisi 50 ml Mams Terus ada alkohol juga, alkoholnya 70%, isinya 100 ml Dan ada aloe vera, aku pakai wardah ya Mams Terserah Mams mau pakai merek apa aja yang penting aloe vera Dan ada sendok plastik, ada gunting Terakhir, ada plastik segitiga Selanjutnya, kita buka plastiknya ya Mams, caranya begini nih Selanjutnya, aloe veranya kita taruh ke sendok ya Mams, sendok plastik tadi Kita taruh, perlu Mams ketahui, sendok saya ini isinya 5 ml dan diperlukan 10 ml So, 2 kali ya Mams, alias 2 sendok Begitu ya Mams Terus, plastiknya dibedirikan ya Mams Agar aloe veranya tadi jatuh ke bagian yang paling bawah Seperti ini Mams Selanjutnya, kita masukkan lagi alkohol ke dalam plastik tadi Secukupnya ya Mams, biar bisa tercampur Dan aloe veranya lebih cair Sehingga memudahkan nanti untuk masuk bersama aloe veranya ya Nah, selanjutnya dibeginiin ya Mams Dibedirikan plastiknya, kita pegang kencang-kencang Degoyang-goyang ya Mams Sampai aloe veranya betul-betul larut Menyatu dengan alkohol tadi Nah, begini ya Mams Semangat banget anakku ini, tengok lah Ya, begitulah kira-kira Mams ya Oke Oh ya Mams Pastikan ya, aloe veranya betul-betul larut dengan alkohol Dengan cara seperti ini Perhatikan Seperti yang dilakukan anak saya Dia pencet-pencet Betul-betul larut Tak ada yang menggumpal ya Mams Pelan-pelan saja ya Mams Nanti plastiknya Bisa bocor Seperti itu ya Mams Selanjutnya Kita ikat plastiknya seperti ini Mams Perhatikan ya Mams Seperti ini nih Setelah kita pegang seperti ini Mams Kita gunting ujungnya Sesudah digunting Kita masukkan pelan-pelan Kedalam botol Yang mana tadi botol itu sudah diambil sebagian Untuk campuran aloe vera tadi Gitu Mams Perhatikan ya Harap pelan-pelan Tadi Perbandingannya 10 banding 1 ya Mams 100 ml alkohol 10 ml aloe veranya Tutup botolnya Dikocok lagi Mams Jangan terlalu kencang ya Pelan-pelan saja ya Lalu Kita siapkan botolnya 2 botol Terus Kita buka salah satu botol Pelan-pelan saja ya Mams Kita akan memasukkan Campuran aloe vera sama alkohol tadi Yang ada di botol asli alkohol Kita akan masukkan ke dalam salah satu botol Yang kosong tadi Agar lebih simpel pemakaiannya Selanjutnya Kita tutup kembali botolnya ya Mams Ditutup yang rapat ya Mams Biar lebih terjamin isinya ya Dan Kita lakukan kembali di botol yang kedua Nah Ini juga Dilakukan dengan hati-hati ya Mams Nah Begitu ya Mams Kurang lebih begitu isinya ya Mams Terserah Mams mau buat yang mana Yang banyaknya Terserah Tutup kembali Tutup yang rapat ya Mams Kocok Kocok Dikocok dulu Sudah deh Tada Ini dia nih Ini udah bisa langsung dipakai ya Mams Tuh Simpel kan Mams Nah kita coba ya Mams Nah kita coba ya Mams Kali ini kita coba sama anakku si keriting Mami Cici Tunggu kering ya Nak Gimana gimana rasanya Mantap Oke Nah itu dia Mams Cara membuatnya Selain harganya terjangkau Gampang kan Mams Mari kita buat sendiri Kita coba sendiri Perlu Mams ketahui Ketika kita menggunakan hand sanitizer Ada baiknya Kita menunggu tangan kita kering dulu ya Baru melakukan kegiatan kita sehari-hari Termasuk memasak Mams Karena hand sanitizer sendiri Mengandung alkohol Dan dapat memicu kebakaran Oke Mams Sampai disitu dulu Bye bye Kau mas nunggu Kau mas nunggu Kau mas nunggu